Bukan milik polisian, jangan perlu. Tim Jatan Ras Gabungan Polda Kalteng dan Polresta Palangkaraya meringkus seorang pelaku perampokan terhadap seorang sopir taksi online. Pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka itu bernama M. Ahya Effendi. Pelaku diringkus di rumah keluarganya di Kelurahan Kalampangan, Palangkaraya. Kasat reskrim Polresta Palangkaraya mengatakan tersangka ditangkap setelah polisi mengecek CCTV di titik awal korban menjemput tersangka dan satu temannya yang kini masih buron. Setelah mendapatkan ciri-ciri tersangka, polisi meringkusnya. Kepada polisi, tersangka mengaku nekat merampok korban untuk mengambil uangnya. Menelusuri dari mulai awal titik TKP, penjemputan sampai perjalanan dan titik akhir TKP, kita lakukan penyelidikan dengan awal TKP dan kemarin kurang dari 24 jam, tepatnya pukul 16.30 WIB, kami berhasil mengamankan tersangka AYI ini yang duduk di sebelah sukir ini yang melakukan penyelidikan terhadap korban hingga korban mengakibatkan 7 luka jahitan di dahi dan sekarang masih dalam perawatan karena berindikasi ada gangguan di mata kirinya. Tersangka AYI ini kita amankan di daerah Keluarga Kelampangan yang pada saat itu di rumah keluarga dari ibu perempuan di barak tersebut. Keterangan dari pemilik barak bahwa dia datang pukul 10 malam. Motifnya apa, Bang? Dari motif yang kita jalani dari tersangka AYI tiga hari di sini, tujuannya memang untuk niatnya untuk mencuri uang atau barang milik. Diberitakan sebelumnya pada hari Selasa Malam pekan lalu, Hadi Prayetno, sopir taksi online warga kampung baru Gang Jambu, kota Palangkaraya, menjadi korban perampokan oleh dua orang yang berpura-pura menjadi penumpang. Korban Hadi, yang sempat dirawat di rumah sakit takibat luka yang dideritanya mengatakan. Ia menerima orderan dan menjemput dua orang penumpang di Jalan Tambun Bungai Palangkaraya. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba satu penumpang yang duduk di depan minta berhenti di Jalan Talawang Raya karena ingin buang air kecil. Ketika mobil berhenti, penumpang di belakang menjerat leher korban dengan tali, sedangkan penumpang yang duduk di sampingnya memukul bagian muka. Karena korban terus menekan kelakson mobil dengan lututnya dan berteriak minta tolong, kedua pelaku melarikan diri. Tidak ada barang korban yang dibawa kabur pelaku. Dari Palangkaraya, Ridin Binti dan Abimanyu Wahyu Aprianto melaporkan. Terima kasih telah menonton!